Halo teman-teman, Namo Buddhaya Perkenalkan nama saya Jesli Angelikan, PM2142139 dari kelas BUMJ Universitas Internasional Batam Nah, jadi di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang meditasi Meditasi ini adalah salah satu bentuk latihan untuk memusatkan dan menjernihkan pikiran sehingga kita bisa merasakan lebih tenang, nyaman dan juga kita bisa merasakan lebih produktif Nah, ada dua macam yaitu menurut agama Buddha dan menurut masyarakat umum Nah, untuk menurut agama Buddha meditasi adalah suatu pemusatan pikiran untuk memperoleh ketenangan dalam mencapai tingkat tertinggi yang biasa disebut dengan nibbana Nah, sama artinya dengan samadhi yaitu pemusatan pikiran pada suatu objek Nah, yang biasa merupakan pemusatan pikiran dan objek-objek yang dapat menghilangkan kotoran batin tak kalah suatu pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang baik Nah, untuk pengertian masyarakat umum meditasi ini adalah proses atau kegiatan melatih pikiran anda untuk fokus dan mengarahkan pikiran anda yang dapat menggunakan untuk meningkatkan kesadaran diri dan lingkungan anda Nah, jadi sebagian orang menganggap meditasi ini juga sebagai cara untuk mengurangi stres terus juga dapat meningkatkan konsentrasi Nah, orang-orang juga menggunakan meditasi untuk meningkatkan ada ke... maksudnya meningkatkan mengembangkan kebiasaan dan perasaan dan juga bermanfaat lainnya seperti suasana dan pandangan positif, disiplin pola tidur yang baik, meningkatkan toleransi dan juga rasa sakit Nah, untuk selanjutnya saya juga akan membahas dua jenis meditasi yaitu ada meditasi kesadaran pernafasan atau juga disebut dengan anak panas hati dan yang kedua adalah meditasi cita kasih atau juga disebut dengan metabawana Nah, untuk meditasi kesadaran pernafasan atau anak panas hati ini adalah jenis meditasi mindful yang berfokus pada aliran masuk dan keluarnya pernafasan kita Nah, jadi meditasi ini dilakukan dengan cara pernafasan perlahan dan dalam peserta hitungan dan fokus pada nafas Nah, tujuannya ini untuk mengabaikan pikiran lain yang masuk ke dalam pikiran kita dan kita hanya perlu fokus pada nafas kita untuk meditasi jenis ini memiliki manfaat yang sama dengan kita bermeditasi menpunas termasuk mengurangi kecemasan, peningkatan, konsentrasi dan juga fleksibilitas emosional yang lebih besar Lalu, untuk yang kedua yaitu adalah meditasi cinta kasih atau juga dikenal dengan metabawana Nah, tujuan meditasi ini itu adalah untuk menumbuhkan sikap cinta kasih kebaikan terhadap segala sesuatu bahkan musuh dan sumber stres Nah, untuk cara melakukannya kita perlu ambil nafas di dalam agar pikiran kita untuk menerima cinta kasih Nah, kemudian kita juga dapat mengirimkan pesan-pesan seperti cinta kasih kepada dunia kepada orang-orang kepada orang yang kita cintai lalu kepada semua makhluk seperti kata-kata yang sering kita dengar yaitu semoga semua makhluk hidup berbahagia Nah, untuk perkataan itu adalah suatu kunci meditasi ini adalah pengulangan pesan berkali-kali sampai ada merasa sikap cinta kasih Nah, untuk meditasi kita penuh dengan meditasi ini kita cukup menyisakan waktu seperti 15-20 menit tapi itu tergantung teman-teman juga ada yang mungkin cuma 5 menit ada juga yang cuma 30 menit gitu atau bahkan juga bisa meditasi selama 1 jam Nah, lalu setelah bermeditasi itu Anda juga akan merasakan segar Nah, inilah cara meditasi cinta kasih dirancang untuk meningkatkan perasaan kasih sayang dan juga cinta baik untuk orang lain maupun kepada diri sendiri Nah, meditasi ini itu juga dapat membantu mereka yang terkena dampak seperti muda emosi mungkin terus ada substansi kebencian dan konflik antar pribadi Nah, jadi jenis meditasi ini itu dapat bersikap positif dan dipercaya dapat menurunkan depresi terus dapat menurunkan stres dapat menurunkan kecemasan juga disini ada beberapa manfaat yang bisa kita dapetin dan dalam melakukan meditasi yaitu adalah bisa mengurangi stres, depresi, frustasi kita juga dapat lebih konsentrasi lalu dapat mengontrol kecemasan kita juga meningkatkan kesehatan diri kita dan kita juga dapat meningkatkan kesadaran kepada diri kita dan kita juga bisa dapat melawan kecanduan yaitu seperti candu hal-hal yang negatif yaitu seperti mungkin seperti merokok terus suka mabuk-mabukkan suka minum alkohol Nah, kalau untuk yang positifnya ya dapat meningkatkan kualitas tidur dengan nyaman, tenteram tidak ada beban pikiran terus kita dapat memberikan perasaan bahagia juga kepada diri kita kita bisa kasih kebahagiaan juga kepada orang lain memberikan sisi dampak yang positif Nah, itulah ada beberapa manfaat yang bisa kita dapetin dalam melakukan meditasi ini Nah, sekarang ayo teman-teman semua meluangkan waktu sedikit waktu untuk melakukan meditasi karena itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri loh dengan itu orang-orang di sekitar kita akan keikut dan mereka pun akan ikutan menjadi sehat sama seperti diri kita kita akan sama-sama merasakan hal-hal yang positif lebih konsentrasi, lebih relax gitu Nah, jadi saya itu bermeditasi selama 7 hari tanpa non-stop nah, jadi sehari itu sekitar 10 menit gitu tapi tergantung sih kayak teman-teman nggak usah 10 menit mungkin ada yang cuma mau 5 menit boleh ada yang 20 menit 15 ada yang mau 30 menit itu juga boleh itu semua tergantung teman-teman juga nah, yang saya rasakan itu ya lebih relax konsentrasi lebih aman nggak mudah terbawa emosi nggak terpancing emosinya terus lebih bahagia juga kita bisa ngerasa kayak gimana pas meditasi itu bener-bener penangin diri gitu nggak mau pikirin hal-hal yang lain di luar sana pokoknya ya kita yang kita pikirin itu selama meditasi ya hal-hal yang positif terus kita buangin hal-hal yang negatif yang ada di pikiran kita biarlah itu yang berlalu gitu loh jadi nggak usah tahu dipikirin lah gitu jadi kita ya bagus sih meditasi ini mungkin segintir orang itu merasa males jujur aja aja saya juga males gitu karena mungkin nggak terbiasakan terus kalau kita meditasi itu malah bawaannya itu jadi ngantuk terus kayak jadi nggak fokus terasa males males gitu nah jadi sekian gitu aja video penjelasan saya tentang meditasi jadi semoga bermanfaat buat teman-teman sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan namo budaya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih